Dinyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah atau Jamaah Islamiyah atau JI telah melakukan deklarasi bubar. Deklarasi pembubaran tersebut disampaikan tokoh senior kelompok Ustadz Abu Fatih pada minggu 30 Juni 2024 lalu. Dalam keterangannya, Abu Fatih mengatakan kelompoknya telah islah dengan aparat keamanan, pemerintah, dan negara Republik Indonesia. Kelompok ini begitu menjadi sorotan karena disebut-sebut berpusat di kota Solo, Jawa Tengah. Satu di antara tokoh yang begitu fenomenal dalam kelompok ini adalah gembong teroris Nurdin M. Topp. Ia merupakan salah satu petinggi dalam kelompok tersebut. Warga Malaysia itu tewas setelah digerebek pasukan Densus 88 anti-teror di pinggiran sebuah kampung di Mojosongu, kota Solo. Ia tewas bersama dua pengikutnya, gempur Budi Angkoro alias Bagus Budi Pranoto alias Urwah dan Aji alias Aryo Sudarso. Deklarasi bubarnya Jamaah Islamiyah dinyatakan pada 30 Juni 2024 di Hotel Lorin Sentul Bogor, didahului pertemuan kajian atau semacam Bat Sol Masail sehari sebelumnya di Solo atau pada 29 Juni 2024. Akhirnya pertemuan yang diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diakhiri pembacaan deklarasi Jamaah Islamiyah menyatakan diri bubar oleh Ustadz Abu Rusdan alias Torikuddin alias Hamzah. Terima kasih telah menonton!